Asmo Ingsun adalah Ki Ageng Suro di Mirio. Ingsun mempunyai garis keturunan darah biru dari Eyang Bataro Katong yang merupakan Bupati Pertama Ponorogo. Yang memiliki terah Prabu Brawi Jawa, Rojo Terakhir Majapahit. Ingsun lahir pada hari Sabtu Pahing, di Gresik pada tahun 1869. Ingsun merupakan putra sulung dari Ki Ngabeyi Suromi Harjo, Mantri Cacar Dingimbang, Kabupaten Jombang. Simak sampai selesai. Beginilah kisah perjalanan kehidupan Ingsun. Nomo kecil Ingsun adalah Muhammad Masdan. Ketika menginjak 14 tahun, Ingsun diambil oleh paman, yaitu Mas Ngabeyi Suromi Projo, yang merupakan medono di Wonokromo. Identitasku dirahasiakan karena penjajahan Belanda, kalau itu sangat mencurigai semua kalangan bangsawan. Podo tahun 1884 sampai tahun 1885. Menginjak di usia 15 tahun. Ingsun menimba ilmu di Pondok Pesantren Tambak Beras, yang merupakan Pondok Pesantren tertua di daerahku yaitu di Jombang. Lalu Ingsun magang menjadi juru tulis obhet kantor Vande Controler Vande Jombang. Disela-sela waktu setelah belajar mengaji Ingsun belajar pencaksilat. Hal ini merupakan dasar dari kegemaran Ingsun untuk member dalam pencaksilat di Mosomoso berikutnya. Setahun kemudian, Tepatnya podo tahun 1885, podo usia Ingsun 16 tahun. Ingsun menjadi pegawai pengawas di Bandung. Ingsun menggunakan kesempatan seloma tinggal di tempat ini untuk mengenal dan mempelajari beragam pencaksilat aliran Pasundan, Jawa Barat, seperti Cimande, Cikalong, Cipetir, Cibaduyut, Cimalaya dan Sumedangan. Podo tahun 1886 sampai tahun menginjak di usia 17. Ingsun pindah ke Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Disela-sela pekerjaan Ingsun tak lupa selalu mempelajari pencaksilat. Di tempat ini Ingsun mempelajari silat aliran-aliran Betawen, Witang dan Monyetan serta permainan Toya, Stokspel. Podo tahun 1887 di usia 18 tahun. Ingsun dipindahkan lagi ke Bengkulu, Ingsun sempat mempelajari gaya aliran silat Bengkulu. Namun tak lama Ingsun kemudian ke Padang, Sumatera Barat. Disini Ingsun banyak mempelajari berbagai aliran pencaksilat setempat. Seperti Padang Pariaman, Padang Panjang, Padang Sidempuan, Solo, Singkara dan Kudo Batak. Di daerah ini Ingsun tinggal selama 10 tahun. Sebelum kemudian Ingsun pindah ke Aceh dan mempelajari aliran pencaksilat setempat. Ingsun dipindahkan lagi ke Bengkulu, Ingsun sempat mempelajari gaya aliran silat Bengkulu. Namun tak lama Ingsun kemudian ke Padang, Sumatera Barat. Disini Ingsun banyak mempelajari berbagai aliran pencaksilat setempat. Seperti Padang Pariaman, Padang Panjang, Padang Sidempuan, Solo, Singkara dan Kudo Batak. Di daerah ini Ingsun tinggal selama 10 tahun. Sebelum kemudian Ingsun pindah ke Aceh dan mempelajari aliran pencaksilat setempat. Di daerah Padang Hulu dan Padang Hilir, Ingsun tetap memperdalam pengetahuan di bidang pencaksilat. Dimono gerakannya berbeda bila dibandingkan dengan permainan pencaksilat dari daerah Jowo Timur, Jowo Tengah dan Jowo Barat. Di daerah yang baru ini, pencaksilat merupakan salah satu permainan kegemaran rakyat dan merupakan kebudayaan rakyat setempat. Selanjutnya Ingsun berguru kepada seorang pendekar dan guru ilmu kebatinan yang bernama Datuk Rojo Betua, dari Kampung Alai, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Beliau merupakan guru Ingsun yang pertama kali di daerah Sumatera Barat. Sang guru Datuk Rojo Betua mempunyai seorang kakak yang bernama Datuk Penghulu, dan adiknya bernama Datuk Batua. Kimono ketiganya adalah pendekar-pendekar yang termasyur pilih tanding dan sanat dihormati masyarakat. Ingsun belajar pencaksilat ke podo sang guru Datuk Rojo Betua, selama 10-10 tahun, dan memperoleh tambahan jurus-jurus dari daerah Padang. Yaitu Bungus, Itehaven Vanteluk Bayur, Fort Dekop, Alang Lawas, Lintau, Alang, Simpai, dan Sterlak. Sebagai tondo kelulusan Ingsun mempersembahkan pisungsun yang berupa pakaian hitam komplit. Singkat cerita podo tahun 1897. Tepatnya di usia 28 tahun Ingsun jatuh hati ke podo seorang gadis Minang yang cantik jelital. Ia merupakan puteri dari seorang ahli kebatinan Tasawuf. Untuk mempersunting puteri impian Ingsun harus memenuhi bebono. Dengan menjawab pertanyaan dari sang puteri yang berbunyi. Siapakah sesungguhnya Mas Dan? Dan siapakah sesungguhnya Soyo ini? Gadis pujaan itu? Karena Ingsun tak dapat menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan pikiran sendiri. Moko Ingsun berguru ke podo seorang ahli kebatinan yang bernama Nyoman Ido Gempol. Perlu diketahui beliau adalah seorang punggowo besar dari Kerajaan Bali. Yang dibuang belondake Sumatra, Padan, dan dikenal dengan Nomorojo Kenango Monggotenah. Selanjutnya, ilmu kebatinan yang diperoleh dari sang guru Nyoman Ido Gempol dipersatukan dengan ilmu kebatinan yang didapat dari Datuk Rojo Petuo. Akhirnya bebono yang diminta dapat Ingsun dijawab. Dengan demikian Ingsun berhasil mempersunting sang putri-putri dari seorang ahli tasawuf. Dari pernikahan ini, Ingsun belum berhasil mendapatkan keturunan. Podo tahun 1898 di usia 29 tahun. Ingsun bersama istri pergi ke Aceh. Dan bertemu Ang Adi yang bernama Raden Masoradi. Yang menjabat sebagai kontroler TK di Lok Siumawe. Di daerah ini Ingsun mendapatkan permainan silat baru, yaitu jurus-jurus kucingan, jurus permainan binja, dan permainan silat Aceh lainnya. Di daerah ini Ingsun mendapatkan permainan silat baru, yaitu jurus-jurus kucingan, jurus permainan binja, dan permainan silat Aceh lainnya. Podo tahun tersebut, guru besar Rojo Kenango Monggo Tengah, Ok Nyoman Ide Gempol diizinkan pulang ke Bali. Singkat cerita ilmu Ingsun sudah dapat dinikmati oleh saudara-saudara terdekat dengan suatu moto. Gerak lahir luluh dengan gerak batin. Dan gerak batin terkermin oleh gerak lahir. Podo tahun 1900 Ingsun kembali ke Betawi bersama istri. Ketika itu Ingsun bekerja sebagai masinis Stonewalls. Kemudian atas suratan takdir dari Tuhan, Ingsun berpisah dengan istri, karena odo keridak cocokan yang tak bisa disatukan. Singkatnya lalu sang istri kembali ke Padang. Dan Ingsun pindah ke Bandung. Podo tahun 1903, Ingsun kembali ke Surabaya dan menjabat sebagai polisi di Enar hingga mencapai pangkat Sersan Mayor. Di Surabaya Ingsun dikenal keberaniannya dalam memberantas kejahatan. Kemudian tanpa sebab yang jelas Ingsun dipindahkan ke ujung. Timono di tempat ini sering terjadi keributan antara Ingsun dengan pelaut-pelaut asing. Hingga Ingsun pernah memberi pelajaran ke podo tentara Belanda dan melempar nyokil laut. Podo tahun 1930, Ingsun mendirikan persaudaraan Satulur Tunggal Kecer podo hari Jumat legi 10 Syuro 1323. Pernikahanan K.I. Podo tahun 1905 untuk kedua kalinya Ingsun melangsungkan pernikahan dengan Nyi Sarijati yang saat itu berusia 17 tahun. Sedangkan Ingsun kalau itu berusia 36 tahun. Yang kemudian angko 36 menjadi angko sakral dalam setia hati. Ingsun memperoleh keturunan dari pernikahan ini sebanyak tiga, tiga orang putera dan dua, dua orang puteri, di mana semuanya meninggal sewaktu masih kecil. Podo tahun 1917, persaudaraan Jojo Kendolo Cipto Muljo diganti Nomo menjadi persaudaraan setia hati Madiun. Dengan laku prihatin, melewati tahap demi tahap seperti olahkanuragan, lalu tahap kadiat makan, kawisesan, joyokasantikan, hingga akhirnya Ingsun mencapai titik suung. Barulah Ingsun berhasil menyatukan aliran silat Nusantata menjadi Nomo Setia Hati. Yang saat ini menjadi aliran pencak silat terbesar di seluruh dunia. Hingga di kalangan pemuda era saat ini. Ingsun kerap disebut dengan Ipmanyo Indonesia. Podo tahun 1944 tepat satu tahun sebelum Indonesia Merdeka. Ketika Ingsun memberikan pelajaran yang terakhir di Balong Ponorogo yakni ke Podo Saudara Kuesnitz dan Surjat Jaroko. Kemudian Ingsun jatuh sakit dan akhirnya. Ingsun berpulang ke pangkuan Allah Podo hari Jumat lagi 10 November 1944. Jam pukul 14. Tepatnya bulan selok tanggal 24 tahun 1364 Hijriah. Di rumah kediaman Ingsun di Winongo. Inilah pesan Ingsun ke Podo Saudara. Saudara kadang setia hati yang wajib kalian laksanakan. Jika Ingsun sudah pulang ke Rahmatullah supaya Saudara-saudara setia hati tetap bersatu hati, tetap rukun lahir dan batin. Ingat, perpecahan dan permusuhan itu bukan perintahku, tetapi itu adalah perintah hawa nafsungu dan perintah setan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!